Intro Tani Lovers Anda menyaksikan kabar sepekan bersama saya Zab Ibras yang akan menyampaikan kegiatan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo selama sepekan mulai dari 9 hingga 14 November 2020 Pada 9 November 2020 Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menyampaikan bahwa selama masa pandemi COVID-19 kinerja sektor pertanian terus berjalan dengan baik Dalam konferensi pers Badan Nasional Penanggulangan Bencana ia menuturkan bahwa sektor pertanian menunjukkan kontribusi nyata terhadap pemulihan ekonomi nasional Dalam kesempatan ini hadir pula Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartato yang menilai sektor pertanian menjadi penungkit kenaikan PDB nasional di kuartal ketiga Selanjutnya pada 9 November 2020 Menteri Pertanian mengikuti upacara virtual peringatan Hari Pahlawan di Gedung Agriculture War Room Gedung A Kementerian Pertanian Jakarta Menteri Pertanian mengapresiasi para petani Indonesia sebagai pahlawan pangan nasional yang berperan penting menjaga ketahanan pangan negara Masih pada hari yang sama Menteri Pertanian melakukan peninjauan fasilitas laboratorium kebun penelitian serta hasil-hasil kerekayasaan di Balai Besar Mekanisasi Pertanian Tangerang, Banten Menteri Pertanian mengaku optimis dengan kemajuan teknologi pertanian yang semakin pesat 12 November 2020 Menteri Pertanian mengunjungi Balai Penelitian Tanaman Hias Cianjur, Jawa Barat Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan pihaknya terus melakukan terobosan salah satunya dengan ekspos inovasi tanaman hias yang memiliki potensi tinggi dapat tumbuh di alam Indonesia 14 November 2020 Menteri Pertanian terbang ke Sulawesi Selatan untuk mengisi kuliah umum di Universitas Negeri Makassar Menteri Pertanian menyebutkan penguatan kompetensi diri generasi muda untuk bergelut pada teknologi adalah hal yang mutlak dan juga sektor pertanian merupakan bidang yang memiliki celah untuk pengembangan produktivitas tersebut Tani Lovers demikianlah kabar sepekan edisi kali ini Saya Zab Ibras beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Salam Vivi Tani, Vivi Tani membangun agronegeri Sampai jumpa